Intro Menurut saya ini komponennya dengan spek yang tertulis Ini boleh dibilang sama dengan spek ya Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan channel wisnisulet.jogja Saya berharap semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat Tidak kurang suatu apa Soundnya tambah maju tambah oke Oke teman-teman ya Bagi yang baru menemukan channel ini Jangan lupa tonton video-video yang ada di channel ini Karena banyak membahas money dunia sound system khususnya untuk formula Ada membahas money mixer, equalizer, crossover, power, speaker, aksesoris, dan lain-lain Semoga bermanfaat Dan jangan lupa like, komen, subscribe channel ini teman-teman ya Agar tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya Nah pada kesempatan kali ini seperti janji saya kemarin Saya akan membuka power ini Power dari first class serinya FCA 1000 HX ya Yang kemarin sudah saya review Ini masih segel teman-teman Ini bagian belakangnya Masih segel ya Ini masih saya buka ya Bismillahirrahmanirrahim Oke teman-teman ya Planknya ini tebal sekali teman-teman ya Ini bisa sekitar 1,4 atau 1,5 mili ya Ini isi dalamnya teman-teman Ini menggunakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya Ada 8 pasang transistor Ini menggunakan Toshiba Serinya 2SA1943 Dan yang sebelahnya yaitu 2SC5200 Ini bagian steppernya ya Ini steppernya Ini power ini bekerja di kelas H Ini kalau spesifikasinya 2x1000 Ini untuk kapasitornya Toshiba ya Ada sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ada 12 BG Ini 8263 V Kemudian ini bagian di sini Toshiba ya Ini adalah soft startnya Nah keunggulan dari Power first class ini Soft startnya cukup ringan Kemarin dicoba menggunakan Listrik 450 ya Atau 2A ya Ini tidak jelek Ini rakan soft startnya Ini LQ-LQ nya Kemudian Itu di sana ya Itu untuk relay speaker protectornya Nanti ya relay speaker protectornya Ini masing-masing kanan dan kiri Ada speaker ringnya teman ya Satu daya plus minusnya Ini trafonya teman ya Nih trafonya segini teman-teman Nih Trafo toroidnya Besar ya Kita lihat Voltasinya berapa ya Carinya HX-2800 Inputnya 220 Output tegangan tingginya 88V CT Kemudian untuk low voltage nya 44 CT Kemudian untuk Op-amp nya 17V CT Dan 15V ini kemudian untuk Mantap ini teman-teman Outputnya Cukup besar Kemudian ini kipasnya Ternyata Kipasnya ada 4 Satu Dua Tiga Empat ya Kipasnya ada 4 Hitsinknya cukup tebal Kanan-kiri ya Ini untuk Diode bridge nya Menggunakan Diode sisir 4 ya 4 biji ya Untuk filter udara Menggunakan Filter seperti ini Untuk kanan dan kiri ya Ini diharapkan Dalamnya akan Tidak kotor Teman-teman Tapi sebetulnya sama ya Disini ada lubang juga Nah ini harusnya Lubangnya ditutup sekalian Mantap teman-teman Kemudian Disini di pojok Di pojok ini adalah regulator untuk Pre-amp nya Nah disini teman-teman ya Ini adalah Crossover atau LPF-HPF Dari Amly Fire ini Untuk komponen Bagian input balance Dan LPF-HPF atau crossover nya Ini menggunakan komponen Ini menggunakan komponen Mikro ya Atau lebih dikenal dengan Komponen SMD Untuk yang di bagian driver nya Ini menggunakan komponen makro Jadi nanti suatu saat kalau Ada keluhan atau Por ini misalnya mengalami kerusakan Untuk reparasinya Lebih gampang Nah ini untuk bagian belakang teman-teman ya Kemarin sudah saya jelaskan di video sebelumnya Ini adalah crossover Atau HPF-LPF dari Power First Class FC-A1000HX Untuk panel depan PCB nya Seperti itu teman-teman ya Itu untuk indikator Peak Indikator Protect PCB input nya ada ini ya Ini untuk terminal speaker nya Bagian dalemnya seperti ini teman-teman Mantap ini teman-teman ya Jadi Kalau teman-teman Memiliki power ini Setidaknya tahu Oh dalemnya seperti itu Jadi jangan khawatir Kalau barangnya ini Misalnya suatu saat Ada pengguna kerusakan Tidak terlalu susah Karena menggunakan komponen makro Kesimpulannya untuk power dari First Class ini Seri FC-A1000HX Dalemnya seperti ini Teman-teman bisa menilai Ini komponennya Atau strukturnya Bagus apa tidak Menurut teman-teman Silahkan tulis di kolom komentar Menurut saya ini untuk komponennya Dengan spek yang tertulis Ini boleh dibilang Sama dengan spek ya Teman-teman bisa menilai Seperti ini Bagus apa tidak Isi dalam dari Power Amplifier ini Bagi teman-teman yang berminat dengan power ini Bisa menghubungi saya Nomor WhatsApp ada di kolom deskripsi Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini Agar tidak ketinggalan dengan Video-video saya selanjutnya Dan jangan lupa selalu tonton video-video yang ada di channel ini Karena banyak membahas menai Dunia Sound System Ada membahas menai Mixer Equalizer Crossover Power Speaker Aksesoris Dan lain-lain Semoga bermanfaat Oke teman-teman Terima kasih Bagi teman-teman yang sudah menonton Dari awal sampai akhir Ada kurang lebihnya Saya minta maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tonton Sampai jumpa Sampai jumpa